Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu Kuro hebat dari seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti, Bono Bojonegoro, Jawor Ibu Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah kisah inspiratif dari buku berawal dari sebuah sayembara Kumpulan kisah inspiratif sahabat workshop GTK Dikas Pemiliki Dengan judul Keberkahan Masa Pandemi Karya Lindawati MPD Malam hari menunjukkan pukul 21.57 waktu Indonesia Barat Kala itu saya masih mengerjakan pengeditan pembuatan video pembelajaran Yang akan saya berikan esok hari kepada anak diri saya Secara mengejutkan tiba-tiba muncul pesan mulia yang mengenalkan diri sebagai Arief R Panitia workshop pembuatan naskah video pembelajaran GTK Dikas Pemiliki.RI Dan memberitahukan agar saya dapat bergabung dalam suatu grup WA Ketika itu saya langsung teringat wakil kepala sekolah Yang mana nomor WA-nya di-hack Akhirnya saya mengambilkan sejenak informasi dari Bapak Arief Terlebih suami saya mengatakan Hati-hati dengan isi pesan tersebut Tetapi entah kenapa Walaupun dengan waswa saya bertanya Dengan pengirim pesan tersebut Dari mana Bapak dapat nomor WA saya? Pertanyaan itu pun dijawab secara sepuntan dan sikat Peserta saya embara video kemenikut Saya pun teringat bahwa pernah mengikuti lomba video pembelajaran Yang diselenggarakan oleh GTK Dikas Pemiliki.RI Dan antara percaya atau tidak Saya langsung ikut bergabung dengan grup Pikirku seandainya berita tersebut ternyata penipuan Saya bersiap-siap untuk memblokir nomor WA saya Dan saya langsung melanjutkan pekerjaan pengeditan video pembelajaran Keesokan harinya Sekitar pukul 7.40 Muncul kembali pesan dari Bapak Arief melalui WA Disertai undangan resmi pelatihan Timbullah keyakinan bahwa Bapak Arief ternyata beliau benar Sebagai panitia dari pelatihan pembuatan Naskah video pembelajaran Lega hati saya dan ada perasaan bangga Senang serta perasaan yang berbunga-bunga Ketika mendapatkan undangan tersebut Sepuntan, kuhubungi KTU untuk membuatkan surat pengantar Untuk mendapatkan SPBD ke Dinas Pendidikan Dengan perasaan bahagia dan senang Berangkatlah saya ke sekolah Untuk mengambil surat pengantar Yang langsung dibuatkan oleh prata usaha Saya melanjutkan perjalanan ke Dinas Pendidikan Untuk pengajuan SPBD Dan ternyata SPBD tidak langsung jadi Dikarenakan pejabat Dinas Pendidikan sedang rapat Hari sudah menunjukkan pukul 15 00.00 Waktu Indonesia Barat Saya melanjutkan perjalanan untuk melakukan rapid test Setelah melakukan rapid test Saya diberitahukan oleh petugas Untuk menunggu hasilnya sekitar 15 menit Tiba-tiba saya bertanya dalam hati Apakah hasil rapid test memiliki batas waktu penggunaan hasilnya? Sepuntanitas kubaca undangan yang masih terdapat di WA Yang memberitahukan bahwa hasil rapid test berlaku paling cepat 2x24 jam Astagfirullah Ternyata saya terlalu cepat melakukan rapid test Sambil baca WA dari grup Dimana teman-teman sedang berdiskusi seputar persiapan pelatihan Di antaranya tentang rapid test Dan ternyata yang sudah melakukan rapid test Tidak hanya saya sendiri Ada juga dari peserta lain Ibu Lidawati Saya terkaget ketika namaku dipanggil oleh petugas Yang memberitahukan bahwa hasil rapid test sudah jadi Yang memberitahukan bahwa saya negatif Antara senang dan kecewa Ku terima sulat tersebut Senang karena kondisi tubuh saya Alhamdulillah sehat Kecewa Karena saya belum membaca dengan seksama Persaratan yang dibuat oleh panitia Hal ini dikarenakan rasa senang dan bahagianya saya Mendapat undangan pelatihan pembuatan naskah video pembelajaran Yang diselenggarakan oleh ITK Dikdas Kemdikur RI Terlebih Dewi Agro Panitia memberitahukan Bahwa peserta merupakan pilihan dan peserta yang dianggap baik Ketika pembuatan Lomba membuat video Hari keberangkatan untuk pelatihan pun tiba Saya bersiap-siap untuk mengeluarkan mobil yang selalu menemani saya Kemanapun saya pergi Dengan berdoa dalam hati Ya Allah berikanlah kepada hambamu keselamatan Kesehatan dan kebermanfaat bagi diriku Dan dapat bermanfaat juga Bagi orang lain yang akan kulakukan Pada hari ini di dalam mengikuti kegiatan pelatihan di masa pandong Perjalanan hanya membutuhkan waktu 30 menit Saya tiba di Hotel Valet Karena tempat tinggalku daerah Cibinong yang tidak jauh dari tempat kegiatan pelatihan Bersyukur saya memiliki tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat pelatihan Dibandingkan peserta lain Siap Maaf Dibanding peserta lain yang tinggal dari daerah Sulawesi, Sumatera dan wilayah lainnya Pelatihan ku ikuti dengan semangat Dimana ilmu yang ku dapat dari pakar-pakar pembuat video sangat luar biasa Sangat bermanfaat bagi saya yang memang senang membuat video pembelajaran Yang ku upload di channel Youtube Ilmu yang ku dapat diantaranya adalah tahapan pembuatan naskah Video yang sistematik dan terarah Serta pengalaman yang disampaikan oleh narasumber dalam pembuatan video yang luar biasa Terlebih teman-teman peserta dari berbagai daerah yang memiliki satu tujuan yang sama Dengan pengalaman yang berbeda dalam pembuatan video Sehingga dapat saling berbagi cerita Hari terakhir pelatihan ku tiba Dengan berat hati saya meninggalkan hotel Valai yang memberi kenangan mendapatkan ilmu yang luar biasa Tanpa ku duga dalam perjalanan Dan saya dihubungi oleh teman untuk mengisi webinar Dan dia pun bertanya Ku Linda Materi apakah yang akan diberikan kepada peserta guru? Reflek ku jawab Teknik pembuatan naskah video pembelajaran Alhamdulillah Terima kasih GTK Biknas Temdikut RI Telah memberikan ilmu yang berbaik bagi saya Dan akan saya bagikan kembali ilmu yang saya dapatkan kepada orang lain Terutama guru-guru dalam pembuatan video pembelajaran Demikian tadi kisah inspiratif dengan judul Keberkahan masa pandemi karya ibu Linda Wati MPD Ibu Linda Wati MPD ini Lulus S1 program studi Tata Boga IKIP Jakarta tahun 1995 Lulus S2 program studi manajemen pendidikan Lulus tahun 2011 Saat ini beliau adalah guru pengajar prakarya di SMPN 147 Jakarta Aktif dalam organisasi MGMP, PGRI, KP, dan KPOTI Aktif membuat video pembelajaran prakarya Baik yang telah dihakim atau yang belum Telah dipublikasikan di Youtube dengan channel Linda Wati Kegiatan Organisasi Jadi teman-teman yang ingin tahu video-video ibu Linda Wati Bisa langsung klik Youtube-nya Channelnya bernama Linda Wati Kegiatan Organisasi Demikian tadi kisah inspiratif ya Salah satu kisah inspiratif yang berjudul keberkahan Masa pandemi kagiat Ibu Linda Wati MPD Yang dimuat dalam buku berawal dari Sebuah sayembara Kumpulan kisah inspiratif sahabat workshop GTK di das kemudian Terima kasih dan mohon maaf jika ada tertilapan Sampai ketemu lagi pada kisah inspiratif selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh